Inilah, inilah buah pir, Masya Allah, di dunia aja sudah begini indahnya, gampangnya, ini tidak tinggi ternyata hadirin, nah begini, jadi ini pohon pendek, ternyata buahnya rindang, dan ini set, oh ini buah apa, apel, Masya Allah, Masya Allah, Maha Suci Allah yang menciptakan buah-buahan, ini juga pendek saja pohonnya, Masya Allah, Masya Allah, mana lagi pohon apa lagi, oh ini ternyata lemon, ini, oh bayangkan ini buah-buahan jeruk, Masya Allah, Ini juga pohonnya pendek-pendek, kenapa pohon pendek ini bisa berbuah Pak, Pak Bambang, oh inilah Pak Bambang, Assalamualaikum Pak Bambang, cerita dulu sedikit nih ya, Pak Bambang sudah berapa lama di Australia, 17 tahun 17 tahun, Alhamdulillah inilah karunia Allah ya, diberikan rumah disini dengan taman yang indah, ini ada musholat, tempat kita buka sholat nih, Pak Bambang, apa yang tugas disini, pekerjaan yang ditekuni Saya perawat, Pak Bambang, perawat, iya Gimana perawat, gini perawat temennya Mak Murbisan Ya gimana ya, soalnya prinsip sih, kalau hidup sih pengennya di Indonesia, Pak Bambang, cuman waktu itu pengen nyekolahin anak ke luar negeri Ya, dengan gaji perawat di Indonesia, nggak mungkin nyekolahin anak ke luar negeri Jadi kalau gaji perawat di Indonesia, Mak asa nggak kejangkau aja ya Sampai pensiun pun, nggak mungkin Ya, jadi waktu itu memilih jadi perawat, dimana waktu itu Dulu di harapan kita Dulu di harapan kita, ya Tetap nggak, kira-kira nggak kejangkau aja lah ya Ya, terus sekarang disini, dimana, di rumah sakit apa, Pak? Yang di Royal Children's Hospital Royal Children's Hospital, ya Memang ada perbedaan, Pak, penghasilan perawat di Indonesia dengan di Australia Sebetulnya kalau hidup sih dimana aja Dan bukan masalah uangnya, ternyata hidup itu Karena uang, kalau ini Mungkin di Indonesia sih sama aja sama di Australia Cuma ya, kalau menurut, gimana ya Ada kepuasan tersendiri apa disini membantu orang anak-anak? Atau apa, lebih profesional, atau lebih apa yang dirasakan? Yang dirasakan sih, selama ini, saya, ya Alhamdulillah bisa menyekolahkan anak Oh, iya, dengan demikian ya, bisa lebih banyak manfaat gitu Cuma tetap aja was-was, karena di luar negeri juga banyak tantangannya Untuk membesarkan anak tidak mudah, ternyata Dengan lingkungan seperti ini ya Jadi kita bener-bener itu memang harus ada dasar Harus ada dasar agama yang kuat, supaya dia siap gitu ya Tidak terbawa sekamah-kamah Tidak terbawa sekamah-kamah Baik, baik, ada punya putra berapa? Punya dua, ak Dua, sudah sebesar apa sekarang? Yang satu, sudah 25 tahun 25 tahun, oh sudah nikah tuh? Belum Belum, insya Allah, ya Yang kedua, 20 tahun Yang kedua, 20 tahun, mau berapa lama lagi disini? Ya, belum tahun ya, ak Belum tahu, ak Ini sudah berbuah ini, Pak Baik, baik Karena tugas sih, sudah selesai Insya Allah, tahun sekarang ini Anak-anak insya Allah selesai Oh Jadi Ada rencana kembali ke Indonesia, kah? Belum tahu, ak, karena Ini pertanyaannya menekan Udah, kita ngobrolin buah-buahan aja Ini buah-buah kenapa ditanam begini nih, Pak? Ini apa sih yang bisa membuat pendek, berbuah, lebat, rindang begini? Harus jadi ini aja Harus diajak bicara Oh, harus diajak bicara ini? Gimana ceritanya ngobrol dengan pohon piran? Pakai hati gitu, dirawat, dirawat, ya Karena makhluk Allah juga ya Semuanya seperti itu, harus dirawat Kalau nggak dirawat, ya mungkin nggak ini ya Nggak maksimal Tapi ini menarik ini ya Saya baru mendengar ini harus dirawat Ya, karena perawat Bukan hanya merawat manusia Tapi pohon-pohon juga terawat Tamannya terawat Bahkan bunga mawar juga tuh Oh, lihat lah coba Oh, lihat ya Terawat semuanya Masya Allah Masya Allah Ini mungkin ilmu merawatnya Diaplikasikan di dalam segala sisi kehidupan, ya Dan diajak bicara Dan diajak bicara Gimana aja, Pak, ngobrol sama Apalian pohon piran Ya, intinya masing pakai hati gitu, ya Iya Harus inilah, harus bang belas, ya Harus betul-betul Apapun kita harus tekunin Apapun ditekunin dengan hati, gitulah ya Jangan setengah-setengah Alhamdulillah Ya, dengan demikian berakhir obrolan kita Karena baru masuk waktu duhur ini Di Australia, di Melbourne ini Jam sudah menunjukkan jam berapa sekarang? Jam 2 Udah jam 2 siang, ya Masya Allah Terima kasih, nih, Pak Nah, itu barusan tempat makannya Masya Allah Rapi Enak, kan? Kalau kita punya rumah begini Tidak usah besar-besar Yang penting luas, ya Dan rapi Kenek-kenek besar Sahabatku sekalian, terima kasih, ya Aanya nggak ke film Yang penting hikmahnya yang bisa didapat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh